Baiklah, sekarang perhatikan baik-baik. Lihat teladanmu ini. Keker dulu pahatan dengan tanganmu, kemudian dengan perlahan... Ya, ini dia. Ini bagaimana, Squidward? Bagus sekali. Maksudku, ini bukan seni memahat. Patung yang baik itu dibuat dalam waktu yang lama. Tidak dalam sekejap mata. Kau harus membaca boku, mengikuti aturan seni. Kalau tidak, maka hasil amatiran yang ada di sini. Lagi pula, hidungnya salah. Nah, ini baru seni. Oh, benar. Itu baru seni. Maafkan aku, Squidward. Aku datang ke sini untuk belajar. Dan aku tidak akan lagi angku memperlihatkan hasil pelajaranku. Aku memang tidak akan bisa jadi seniman besar sepertimu. Aku tidak pantas mendapatkan bimbinganmu. Termasuk aku tidak pantas untuk hadir di sini. Aku bahkan tidak pantas menggunakan pintu seni ini. Halo. Maaf, kelas sudah bubar. Kau terlambat. Maaf, tapi aku lupa memperkenalkan nama. Namaku adalah Multi Money Bank. Oh, si kolektor seni dunia yang terkenal itu? Kau mengenalku. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang melihat-lihat untuk membeli hasil seni untuk museumku yang baru. Kau tepat datang ke sini. Aku adalah seniman terhebat di Bikini Bottom. Aku menyebut ini Squidward dan Ketenangan. Aku tidak mau karena benda itu tidak cocok untuk dijadikan koleksi di museumku. Kenapa tidak? Karena itu bukan benda koleksi. Bagaimana dengan ini? Aku menyebutnya tampan dan berani. Itu lebih mirip tempat sampah. Maaf, aku ketinggalan membuang ini. Mungkin seharusnya aku... Lihat, apa itu? Tunggu, tunggu, tunggu. Itu, itu, itu. Luar biasa. Detilnya mengagumkan. Oh, sungguh bentuk yang indah. Ini adalah hasil jenius dunia yang sesungguhnya. Astaga, apa itu? Oh, hanya tempelan. Nah, sudah lebih baik. Aku harus menemui seniman yang membuat ini. Dia akan terkenal. Terkenal? Kaya. Kaya? Segala yang diinginkannya akan kukabulkan. Segalanya? Aku, aku, akulah yang memahatnya. Aku bisa melihatnya sekarang. Kau bukan hanya dikenang di museum yang paling prestisius. Aku akan buat kau menjadi abadi. Oh, ayo bantu aku membawa patung ini. Kau bisa sedikit membantu. Ketenaran. Hartaku. Rambutku. Sudahlah, itu hanya seonggok batu. Pasti tidak ada masalah bagimu. Sebab kau adalah seorang seniman. Iya, tidak masalah. Tetapi ini antara kau dan aku saja. Kau tahu, ini bukanlah saat yang tepat. Bagaimana kalau kau kembali besok saat aku sudah siap dengan hasil karyaku yang bagus lagi? Ini antara kau dan aku, aku kurang bisa memuji. Iya, iya, iya. Aku mengerti. Baiklah, sampai ketemu besok. Aku harus menemukan Spongebob. Nah, Spongebob. Lakukan saja seperti yang kau lakukan sebelumnya. Pertama, seniman harus konsentrasi dan menemukan konsep. Sekarang kau sudah dapat konsepnya? Sekarang aku harus memeluk keramiknya. Benar. Aku harus mengelap keramiknya. Oh, boleh. Aku harus menjilat keramiknya. Aku harus mencuci keramiknya. Aku harus mencari keramiknya. Aku harus menjadi keramik. Sudah aku dapatkan. Aku sudah bisa melihat patung di dalamnya. Kau mulailah, sobat. Dengan alat ini aku akan melahirkan seni yang bagus. Bagus sekali. Tinggal satu langkah lagi. Nah, ini baru seni. Bagaimana menurutmu, Squidward? Pandang dulu sejenak. Ini baru asli. Ini baru asli. Hehehe.